Intro Salam jumpa rekan muda yang terkasih Pada hari ini kita akan kembali merenungkan sabda Tuhan Yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37 Dalam sabda Tuhan hari ini Tuhan mengatakan Mengenai dua hukum utama yang ia ajarkan bagi orang-orang Kristian Yakni mengasihi Tuhan dan sesama Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan muda untuk merenungkan Salah satu hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita Yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Rekan muda yang terkasih ada yang mengatakan Hati kita itu ibarat sebuah ruangan yang bisa kita isi Dengan apa saja rasa sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, cinta Tetapi juga bisa terisi dengan rasa marah, kekecewaan, iri hati, dan rendah diri dan sebagainya Sekarang bayangkan jika hati kita penuh dengan rasa marah, kekecewaan Apa yang bisa kita berikan kepada sesama? Bisakah kita memberikan cinta yang tulus? Bisa, kita bisa kok mencintai orang lain Mesti dalam kondisi seperti itu Tapi dengan satu syarat Kita berusaha melepaskan segala emosi negatif yang ada dalam hati kita Caranya bagaimana? Kita bisa belajar dari tulus Hari ini Jujur pada diri sendiri tentang apapun yang kita rasakan Banyak mungkin dari kita yang sebenarnya kita itu marah, kecewa, jengkel Tetapi mengatakan pada orang lain Dan kadang pada diri sendiri Oh saya baik-baik saja kok dengan itu Saya tidak apa-apa Tunggu Kalau kita seperti itu berarti kita menumpuk lagi perasaan-perasaan negatif dalam hati kita Dan hati kita semakin penuh Dan jika sudah seperti itu Akan sulit bagi kita untuk mencintai sesama Maka mari cobalah suatu saat Berbicara pada diri sendiri Meningat kembali perkataan, sikap, reaksi orang yang membuat kita kecewa atau marah Rasakan ya saya marah kalau dibegitukan Saya kecewa sampai saya merasa puas Tetapi ingat dalam setiap proses selalu sertakan Tuhan dalam hidup kita Supaya proses kita itu bukan proses yang destruktif Yang salah arah Tetapi proses yang menyembuhkan Ketika ruang hati kita sudah mulai longgar Hal-hal perasaan-perasaan negatif mulai berkurang Maka mudah bagi kita untuk menemukan kembali Suka cita, cinta yang sebenarnya sudah ada di dalam hati kita Namun selama ini tertimbul Mari kita berproses bersama Mencintai diri sendiri dengan sepenuh hati Supaya kita bisa mencintai sesama dengan setulis hati pula Tuhan memberkati Tuhan memberkati sesama dengan setulis hati kita Tuhan memberkati sesama dengan setulis hati kita Tuhan memberkati sesama dengan setulis hati kita